Intro Assalamualaikum teman-teman hebat lima granada Bagaimana kabarnya di hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya Hari ini kita belajar Dari rumah kembali Materi tema 5 Subtema yang ketiga Pemuatan Bahasa Indonesia Seperti biasa, sebelum pelajaran dimulai Pastikan teman-teman sudah siap Dan kita buka dengan membaca basmala Bismillahirrohmanirrohim Hari ini kita membahas materi tentang Menemukan gosa kata serta melengkapi peta pikiran Setiap kita membaca teks Pastinya kita akan menemukan Kosa kata di dalamnya Kosa kata tersebut Yang teman-teman belum ketahui Maknanya Atau artinya Maka dapat dicari Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Informasi yang didapat tadi Dari bacaan dapat diringkas Dengan menggunakan peta pikiran Atau mind map Nah Berikutnya adalah Membuat pertanyaan dari teks non-fiksi Teman-teman masih ingat kan Teks non-fiksi itu adalah Teks bacaan yang diambil dari Kenyataan atau fakta Jadi bukan karangan cerita Seperti pada umumnya Menemukan informasi dalam teks itu Dapat dilakukan dengan membuat Atau mengajukan pertanyaan Berkaitan dengan isi teks Contohnya Diawali dengan beberapa kata tanya Apa saja teman-teman Biasanya kalau kita ingin membuat Daftar pertanyaan Terdiri dari Kata tanya apa Mengapa Dimana Kapan Bagaimana Dan Siapa Nah Setelah kita mendapatkan inti sari Dari teks tersebut Kita dapat menyimpulkannya Apa itu menyimpulkan Menyimpulkan Artinya Menyarikan informasi Berdasarkan apa Yang telah diuraikan Dapat mengacu pada Hasil identifikasi Teks Non-fiksi Berupa Ide-ide pokok Teks Teman-teman Sebelumnya teman-teman Sudah mempelajari Bagaimana cara Menemukan ide pokok Ide pokok itu Sebetulnya dapat Dibuat dengan Kalimat kita sendiri Menggunakan bahasa Kita sendiri Apa yang sudah didapatkan Dari bacaan tersebut Nah Tapi Di sisi lain Teman-teman Juga harus Memperhatikan Penggunaan Kata Atau ejaan Yang digunakan Untuk Buat Kesimpulan Nah Sekarang Kita berlatih Teman-teman Pegang Bupenanya 5B Halaman 127 Ada teks Berjudul Ancaman terbesar Bagi ekosistem laut Teman-teman Silahkan baca Misalnya Beri waktu Dibaca Sampai halaman 128 Kalau sudah Kita kerjakan Nomor 1 Temukan makna Dari kosa kata Kosa kata berikut Pada halaman 128 Disini ada 8 kata Atau Dari mulai A Sampai H Kata pertama Adalah A Tentang Ancaman Ancaman itu Teman-teman bisa cari Di Teks-teks ini Bisa teman-teman Kosa kata ini Bisa teman-teman cari Di Kamus Bahasa Indonesia Kalau teman-teman punya Kalau tidak punya Teman-teman bisa mencarinya Di Google Ya Atau di website Nah Ancaman itu apa Ancaman artinya Membuat Perbuatan Mengancam Nah Yang Kedua Adalah Ekosistem laut Mungkin disini teman-teman Masih Asing dengan kata ini Ekosistem laut itu Adalah ekosistem yang terdapat Di perairan laut Sebelumnya kan Di materi IPA Kita sudah membahas Tentang pelajaran ekosistem Nah Yang ketiga Adalah Kekayaan hayati Kekayaan hayati Itu adalah Nama lainnya Keanegaragaman Hayati Jadi Maksudnya adalah Keanegaragaman Atau variasi Seluruh makhluk Hidup Nah Yang keempat Adalah Terumbu karang Terumbu karang itu apa Teman-teman pasti tahu ya Terumbu karang itu sebetulnya adalah Hewan karang Yang bersimbiosis Dengan sejenis Tumbuhan Alga Nah Selanjutnya Teman-teman Bisa Melanjutkan Nomor 1E Sampai 1H Yaitu Temukan Arti kata DKD Eksploitasi Lingkungan Dan Konservasi Setelah itu Teman-teman lengkapi Peta pikiran pada nomor 2 Berdasarkan teks di bawah ini Yang pertama Terbagi menjadi 4 poin Ancaman terbesar bagi ekosistem laut Yang kedua Penyebab utama kerusakan ekosistem laut di Indonesia Yang ketiga Penyebab terumbu karang mengalami bleaching pada ekosistem laut Dan yang terakhir Cara mengurangi kerusakan ekosistem laut di Indonesia Peta pikiran ini Bisa diambil Bisa dibuat Berdasarkan teks yang teman-teman sudah baca tadi Jadi teman-teman isi lengkapi ya Kalau sudah Seperti biasa Teman-teman kumpulkan Kemis Laila Melalui Whatsapp Baiklah Kita tutup materi hari ini Dengan mengucapkan Hamdallah Alhamdulillah Yorobbilan Amin Sampai ketemu Di pertemuan selanjutnya Dan tetap semangat selalu teman-teman Soleh dan solehah Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi 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 Warahmatullahi